Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengatasi installer paket terus berhenti di hp infinic tapi sebelum lanjut kita ke bahasannya atau ke tutorialnya, baik kamu yang bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe nah sahabat impia cara mengatasi installer paket terus berhenti di hp infinic baik sahabat untuk cara mengatasi installer paket terus berhenti di hp infinic, untuk langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya guys ya nah jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, langkah selanjutnya kita scroll ke bawah guys dan disini kamu cari menu yaitu yang bernama manajemen aplikasi, kita masuk ke menu manajemen aplikasi guys kemudian disini kita masuk ke setelan aplikasi nah disini kamu tekan titik 3 yang ada di sebelah kanan atas ya guys ya kemudian disini kamu pilih tampilkan sistem nah kemudian kamu tinggal cari saja aplikasi yang bernama installer paket, kita scroll ke bawah ya guys ya nah sahabat ini dia aplikasi yang terus berhenti yang bernama installer paket, jika sudah ketemu langsung saja kita tekan aplikasi installer paketnya guys untuk langkah selanjutnya kita masuk ke penyimpanan dan shade kemudian disini kita hapus shade nya nah sahabat jika sudah terhapus shade nya atau fail sampahnya untuk langkah selanjutnya kamu tinggal restart saja hp infinic nya guys ya matikan kemudian nyalakan kembali nah sahabat jika aplikasi installer paketnya masih terus berhenti di hp infinic kamu maka langkah selanjutnya itu kamu harus mengupdate hp infinic nya guys ya atau mengupdate sistem android nya guys ya untuk memperbaiki bug atau masalah crash pada sistemnya guys ya kamu harus memperbarui sistem xos nya guys ya nah sahabat itu dia cara mengatasi installer paket terus berhenti di hp infinic nah bagi sahabat yang bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di video tutorial tutorial berikutnya selamat menikmati